Sinteyong selaku pelatih Timnas Indonesia mendapatkan ultimatum untuk memenuhi tugasnya membawa Timnas Indonesia berprestasi. Sinteyong dinilai tidak perlu ikut campur urusan dapur politik yang berada di internal PSSI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Supporter Indonesia, Ignatius Indro. Sebelumnya Sinteyong melalui unggahan di media sosialnya menyampaikan sebuah pernyataan, yaitu akan angkat kaki dari Timnas Indonesia apabila Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sampai menanggalkan jabatannya. Bukan menjadi rahasia lagi jika Muhammad Iryawan diminta bertanggung jawab atas insiden tragedikan juruhan yang menewaskan ratusan nyawa. Alangkah lebih baik jika Sinteyong tidak ikut campur dalam masalah politik di PSSI. Sebagai juru taktik, pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya menyandang tugas untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi. Sinteyong hanya perlu dan lebih fokus kepada melatih Timnas dan tidak terlibat dalam politik PSSI. Kenyataannya, cuitan yang dipos Sinteyong membuat para penggawat Timnas Indonesia ikut-ikutan. Tidak sedikit skuad Garuda yang mendukung statement dari mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Bagi seorang pelatih, nilai ataupun value dari seorang juru taktik datang dari sebuah prestasi dalam membesut sebuah tim. Ini menjadi tolak hukum, karena Sinteyong tetap dipakai jasanya. Sekalipun PSSI mengalami perombakan besar-besaran termasuk dari jabatan ketua umumnya. Iqratius Indro juga menambahkan, jika aksi yang dilakukan Sinteyong diduga terjadi karena adanya intervensi. Tidakkan Sinteyong terkait pasang badan untuk membela Muhammad Iryawan diduga terjadi karena adanya tekanan. Ia pun menyayangkan sikap yang diperlihatkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagai informasi, publik telah meminta Muhammad Iryawan untuk mundur dari Ketua Umum PSSI sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang terjadi di kantor. Terima kasih telah menonton!